Hai assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel artianti uliana di video kali ini kita sama-sama akan membuat bolu pandan memakai tepung instan pondan cuma tiga bahan loh anti ribet hasilnya mengembang dan empuk banget bukan iklan ini ya tapi memang enak sekarang langsung kita buat sama-sama yuk bahannya disini ada satu box tepung bolu pandan dari pondan seberat 400 gram enam butir telur pastikan suhu ruang ya 150 gram margarin lelehkan dan dinginkan masukkan telur ke dalam wadah yang cukup besar siapkan mixer kocok telur dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih dua menit sampai mengembang awalnya memang encer banget ya lanjutkan sampai warnanya menjadi dipucat dan mengembang lalu masukkan tepung instan bolu pandan dari pondan aduk-aduk biar tidak berterbangan ya tepungnya kocok lagi pada kecepatan tinggi selama 6 sampai 7 menit sampai adonannya itu putih kental dan mengembang jangan kaget ya adonannya menjadi kempes kembali tapi setelah dimixer selama 6 sampai 7 menit adonan akan mengembang kembali seperti adonan sponge cake seperti biasanya ini adonannya sudah mengembang dan kaku sisihkan mixer selanjutnya menggunakan spatula untuk mengandu adonan masukkan 150 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan aduk-adonan dan margarin dengan teknik aduk balik ya gerakannya seperti membalik atau melipat adonan dari dasar wadah ke atas tujuannya agar adonan tidak ambles atau mengempis saat di oven ya adonan bolu pandan sudah siap Hai selanjutnya siapkan loyang tulban ukuran 24 cm yang telah diberi olesan campuran dari 1 sendok makan mentega 1 sendok makan minyak dan 1 sendok makan terigu dicampur jadi satu kemudian dioleskan ke seluruh permukaan loyang selanjutnya masukkan adonan bolu ke dalam loyang ratakan secara perlahan ya hentak-hentakan loyang agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar dan permukaannya jadi rata kemudian masukkan loyang ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit panggang sampai matang selama kurang lebih 45 menit gunakan api atas bawah dan suhu 180 derajat celcius sesuai dengan keterangan dalam boxnya ya jangan salah pilih loyang seperti saya ya jadi ada adonan yang jatuh nih ternyata ini loyang ukuran 22 cm menit ke-40 cek bolu tusuk bagian tengah bolu dengan tusuk sate angkat bila tidak ada adonan yang menempel berarti bolu sudah matang ya keluarkan bolu pandan dari loyang caranya timpa dengan piring atau alas lebar balik bolu ambil loyangnya kemudian beri alas lagi balik bolu pandannya lagi ya Wah hasilnya mengembang banget sebenarnya tunggu sampai keadaan bolu dingin ya ini udah gak sabar buat memotong bolunya aroma bolu ini sangat harum hasilnya cantik hijaunya juga cantik bagus banget ini buat pemula kalau mau bikin bolu hasilnya tidak mengecewakan tekstur bolu pandan ini empuk banget seperti spons ya makanya nama Inggrisnya itu spons cake bolu pandan ini empuk rasa di mulut juga lembut enak manisnya pas dan gurih banget mantep banget ini moist seperti beli-beli di bakery gitu ya bolunya ini oke sekian video dari saya semoga apa yang saya share di sini bermanfaat untuk kalian selamat mencoba ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati